Pemirsa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanja Parat melakukan sidak alat pemadam kebakaran ringan atau apar. Kali ini difokuskan di beberapa warung kopi dan hotel yang ada di kota Kuala Tunggal. Dari hasil sidak ini masih ditemukan beberapa warung kopi dan hotel yang tidak memiliki apar, dan apar yang sudah kadaluarsa atau tidak bisa digunakan. Pasca kebakaran beberapa waktu lalu di tempat usaha warung kopi dan bengkel, Bupati Tanja Parat mengeluarkan surat impawan untuk mengecek langsung atau sidak ke sejumlah warung kopi dan tempat usaha dan hotel, guna mengecek langsung alat pemadam kebakaran ringan atau apar. Dari hasil sidak yang dilakukan pihak damkar Tanja Parat, masih ditemukan tempat usaha warung kopi atau tempat makan dan hotel yang tidak memiliki apar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Jabung Barat, Iswardi, mengatakan, meneruskan instruksi impawan Bupati Tanja Parat, maka pada Kamis pagi pihaknya langsung melakukan sidak apar. Diakui Iswardi, masih ditemukan sejumlah warung kopi atau tempat makan tidak memiliki apar. Selain itu, jikapun ada, apar sudah kadaluarsa dan tidak dapat digunakan. Kali ini pihak damkar hanya memberikan teguran secara lisan dan surat impawan saja terkait ketersediaan apar ini. Ia juga mengatakan ketersediaan apar dianggap penting dan alat apar tersebut wajib dicek isinya dalam 6 bulan sekali oleh pemilik alat apar tersebut. Sebab jika tidak, maka alat apar tidak dapat berfungsi secara maksimal. Kami hari ini dari Dinas Pemadam Pemakaran mengecek kembali surat impawan Bupati kepada masyarakat dan pengusaha yang wajib menggunakan alat pemadam api ringan apar yang seapar. Kebetulan dari pagi tadi kami berjalan, ini sampai di Hotel Melati ini, ternyata masih banyak masyarakat yang belum memiliki apar. Kemudian ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu kata cara pemeliharaan apar. Kemudian seperti hotel, lantai dua, dia hanya punya satu apar. Seharusnya dia mempunyai 3-4-5 apar. Kemudian juga di Hotel Melati ini juga tidak ada hidran. Kita ini melaksanakan pembawaan Bupati kepada masyarakat. Jadi setelah kita cek tadi ada sebagian sudah, warung kopi di Paris 1 rata-rata hampir banyak yang belum. Nanti kita takutnya kejadian kebakaran akan cepat melebar. Kalau ada apar kan dia bisa menangani duluan gitu kan, supaya tidak melebar, tidak luas. Bang, ini kan di Hotel Melati ini kan tidak ada luas. Iya. Cara penggunaan cukup ya? Jadi gini, apar itu bisa dipelihara dengan mengguncang. Mengguncang. Kemudian kalau keadaan wasa sudah habis, sudah dipakai sekali, cepat disulang. Lebih lanjut, Iswardi menampakkan, khususnya di kota Kuala Tunggal ini terkenal akan usaha warung kopi dan tempat makan. Sehingga sangat disayangkan jika tempat usaha warung kopi atau tempat makan tersebut tidak memiliki alat pemadam kebakaran ringan atau apar. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan dan tempat tersebut. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan dan tempat tersebut. Tunggal ini tersebut. Terima kasih.